Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak kaum muslimin informasi yang kita peroleh bahwa saat ini Banyak transgender atau waria atau bancik yang berangkat kumroh ke tanah suci Tetapi yang menjadi masalah bukan berangkat kumrohnya Cara dia berpakaian dan cara tata cara ibadahnya dia masuk dalam kelompok yang mana Sedangkan kebanyakan saat ini transgender-transgender atau waria atau bencong atau bancik Atau khuntah itu dalam Islam disebut dalam fikir khuntah Mereka itu tergantung kalau seandainya Maaf alat kelamin mereka itu laki-laki yang mereka semestinya masuk di dalam kelompok jamaah laki-laki Dan solatnya di tempat laki-laki Nah berarti dalam menggunakan pakaian ihram mereka tidak boleh menutup kepala mereka Kalau mereka menutup kepala mereka berarti mereka sudah kena dam, kena fidyah, kena denda Karena laki-laki dilarang menutup kepala Tapi kalau mereka laki-laki dan mereka itu memasukkan dirinya dalam kelompok wanita Seperti contohnya ya, minta maaf, lucinta luna Kalau seandainya dia, itu contohnya Atau yang lain-lain lah Mereka menggunakan pakaian perempuan dalam berihram Dan mereka berihram dengan menggunakan pakaian perempuan dan menutup kepala mereka dengan jilbab Maka mereka kena dam Dan tidak asal ibadahnya Demikian juga kalau mereka masuk dalam masjid Nabawi di Madinah Ataupun masjidil haram di kota Mekah Mereka masuk dalam kelompok tempat safnya orang wanita muslimah Ya maka mereka berdosa karena bercampur dengan kaum wanita Maka semestinya bagi transgender-transgender kaum wanita Transgender-transgender kaum waria, banci ataupun bencong atau hunta Mereka kembali ke kodertasal mereka Dalam melaksanakan tata cara beribadah Kalau mereka dasarnya adalah laki-laki Ya mereka harus menggunakan pakaian ihram atas dan bawah Dan tidak boleh menggunakan pakaian berjahit Kalau mereka menggunakan pakaian berjahit Misal simpah, cenada dalam Ya batal ibadah mereka Tidak sah ibadah umrah mereka Demikian sekilas info Tentang hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah umrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!